Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melalui video ini saya mau berbagi template point-point kepada teman-teman semuanya Jika mau silahkan WA saya dengan format kirim link ppt02 Kirim ke nomor WA saya yang saya sertakan di video ini Dan jika ingin tahu cara membuatnya atau cara mengeditnya silahkan simak video ini Terlebih dahulu saya jelaskan contoh animasi templatenya Contoh yang saya berikan disini adalah tahun tamat menyelesaikan pendidikan Nanti bisa teman-teman ganti dengan apa saja yang teman-teman butuhkan Nah pada saat teman-teman slide show Maka yang tampil disini adalah lingkaran-lingkaran yang didalamnya terdapat tahun-tahun Nah ketika mouse pointer di klik ataupun mouse Maka tahunnya akan turun Kemudian pada latar belakang disini ada keterangan yang terjadi pada tahun ini Kemudian pada lingkaran kedua jika mouse di klik maka akan turun Tahunnya turun maka disini yang tinggal adalah SLTP Kemudian disini ada keterangan yang terjadi pada tahun 2002 2005 juga demikian kita klik klik lagi Kemudian klik lagi Maka disini semuanya sudah tampil ya teman-teman Nah inilah materi yang akan kita pelajari Oke langsung saja ke tutorialnya Hal yang pertama teman-teman lakukan adalah menyamakan desain saya dengan desain teman-teman Jika tidak sama kita samakan dulu Ini slide ini adalah slide full screen yang tampil pada proyektor teman-teman Nah caranya adalah klik desain Kemudian pergi ke slide size Kemudian ke custom slide Teman-teman rubah angkanya menjadi 33,867 Kemudian 19,05 cm Kemudian ok Nah jika sudah saya akan coba tambah slide baru Kemudian akan tampil seperti ini Maka di blok saja Kemudian tekan tombol delete Hal yang pertama dilakukan adalah membuat jepitan buku ini Kemudian lingkaran Kemudian rectangle ini ya Kotak ini Nah caranya adalah Pada slide kita klik insert Kemudian shapes Kemudian kita ambil traperzoid Kemudian kita buat di sini Nah saya akan mencoba zoom Karena kita mendesain di sini Oke cukup Kemudian saya akan menambah 2 buah lingkaran Caranya klik insert Kemudian shapes Kemudian ambil oval Tekan tahan tombol shift Kemudian drag ke bawah Nah Kita akan pindahkan ke sini Jika sudah Tekan tombol control Tekan tombol shift Kedua-duanya ditahan Drag ke kanan Ini gunanya untuk meng copy paste Lingkaran ini ya Nah teman-teman harus lihat ini Ukuran sebelah kiri dan sebelah kanan Diusahakan sama Jika tidak Tekan tombol panah Kanan Ataupun kiri Nah jika sudah seperti ini Langkah berikutnya adalah Merubah warna Dari warna biru menjadi warna hitam Caranya adalah Klik Pada bagian traperzoid tadi Kemudian kita pergi ke fill Kemudian kita klik warna hitam Nah kemudian untuk garis luarnya Kita lakukan cara yang sama Klik pada shape outline Lain itu garis Kita buat berwarna hitam Nah untuk yang dua buah ini Tidak perlu kita ubah Karena ini hanya untuk melobangi dari gambar di atas Caranya adalah Klik yang berwarna hitam ini Tekan tombol shift Tekan tahan tombol shift Kemudian klik lingkaran kedua-duanya Kemudian pergi ke format Kemudian ambil margis save Kemudian kita ambil subtract Nah maka gambar tadi sudah terpotong pada bagian lingkaran Ataupun setengah lingkaran tadi Langkah berikutnya membuat tangkainya Caranya adalah Klik insert Kemudian klik shapes Kemudian klik Donut Kemudian klik seperti ini Jika dirasa sudah pas Lepaskan Kemudian disini ada Kotak kecil kuningnya Kita drag ke kiri Nah ini adalah lingkaran Pada bagian atasnya Seperti ini Kemudian kita buat Tangkai ke bawah Dengan cara Clay insert Kemudian shapes Kemudian rectangle Kita ukur Sampai ke bawah Nah jika dirasa sudah pas Kita lepaskan Kemudian kita klik Lingkaran yang di atas ini Untuk memutarnya Lepas Kemudian kita ambil Yang di tengah-tengah ini Kita kecilkan seperti ini Nah jika dia masih besar Maka yang dilakukan adalah Pada menu format Kita ubah Ukuran ini menjadi 0,03 Jika lingkarannya dirasa Terlalu miring Maka yang dilakukan adalah Memutarnya lagi Dengan cara Kita besarkan terlebih dahulu Seperti ini Sehingga Lingkaran ini muncul Kemudian kita putar lagi Nah kemudian kita ubah lagi Ukurannya menjadi 0,03 Saya akan coba Tekan tombol panah ke bawah Untuk mengaturnya Sehingga pas pada Posisi yang diinginkan Oke jika sudah Tekan tahan tombol Ctrl dan Shift Klik pada bagian rectangle Kemudian drag ke kanan Oke Jika sudah Dilepas Kemudian pada menu format Klik Rotate Kita ambil Flip Horizontal Nah kita mainkan Tombol panah Ke kanan Yang perlu kita lihat adalah Pembagian dari ini Ya teman-teman Jika ini Derasat sudah pas Jarak kiri dan kanan Maka kita blok terlebih dahulu Kita coba Ngepaskan pada Lobang pada bagian tengah Oke jika sudah Saya akan zoom terlebih dahulu Untuk memotong garis ini Caranya adalah Klik pada bagian Lingkaran Kita harus pas Berurutan nih teman-teman Kalau enggak Enggak jadi dia nanti Klik pada lingkaran Kemudian tekan Tombol Shift Klik pada Tangkai sebelah kiri Kemudian Klik tangkai pada Sebelah kanan Nah Kemudian Pada menu format Kita pergi ke Margit Save ini Kemudian kita ambil Fragment Nah jika sudah Ini sudah terpisah semuanya Kita klik ini Pada bagian dalam Draka kanan Ini juga Draka kanan Ini Ini sudah terpisah dia Nah Maka Ini juga terpisah Nah maka Kita akan blok ini semuanya Kemudian kita klik kanan Kita ambil Group Maka dia semua Sudah terkunci Nah ini kan ada Sisa Satu Kita coba Letakkan di bawah Oke Seperti ini Saya akan zoom lagi Kemudian Tekan tahan Tombol Ctrl dan Shift Drag ke kanan Nah jika sudah Tekan tahan Tombol Shift Klik Kemudian klik Kemudian klik Kemudian klik Klik kanan Kemudian group Nah kemudian Tekan tanda panah ke atas Nah kemudian kita akan merubah warnanya Menjadi warna hitam Oke saya coba zoom dulu Oke saya coba zoom dulu Nah ubah menjadi warna hitam Caranya adalah Pergi ke Format Kemudian pergi ke Outline Ubah warna hitam Fillnya juga demikian Oke Nah untuk pada Lagian hitam ini Kita klik kanan Format shape Kita klik fill Ya ini fill Kemudian kita buat Gradient fill Kemudian pada Tipe ini Kita klik Kita ambil Linear Kemudian Direction ini Kita ambil Yang ini Ya Kemudian Disini kita bisa Tambah Satu lagi Yang berwarna putih Kita klik saja Maka akan muncul Otomatis ya Nah Cara membuangnya Jika terlalu banyak Kita cukup Klik remove Remove Kita hanya butuh Tiga ya Nah Pada bagian sebelah kiri Kita buat Berwarna hitam Klik Sehingga dia aktif Kemudian klik Ini Ambil Berwarna hitam Kemudian pada Bagian kanan sekali Kita klik Kemudian Buat berwarna hitam Nah Kemudian yang ini Yang tengah-tengah Kita buat Berwarna putih Maka tampilnya Seperti ini Kemudian Jika terlalu besar Kita kecilkan Geser ke kiri Nah Nah kemudian Pada bagian putih Kita klik Kita pergi Ke bawah Brightness Atau Transparasinya Kita mainkan Nah Seperti ini Teman-teman Tidak perlu terlalu Mencorok Kita atur Sesuai keinginan Nah Jika sudah Di sini Terlihat sekali Garisnya Berwarna hitam Maka ini Sangat mengganggu Tidak akan Real Seperti Tiga dimensi Maka yang kita lakukan adalah Membuang garisnya Caranya Klik Kemudian Pergi ke Masih di format Ataupun di home Kita pergi ke Save outline Maka kita buat No outline Oke Ini sudah jadi Teman-teman Kemudian ini Silahkan di block Kemudian tekan delete Jika dirasa tangkainya Terlalu panjang Maka bisa diperpedek Dengan cara Klik Kemudian Pada bagian tengah Tarik Dorong ke bawah Oke Kemudian kita membuat Garis Ataupun talinya Caranya Klik insert Shapes Kemudian Line Letakkan di sini Tarik ke atas Nah Kemudian Klik kanan Format shape Pada line ini Kita rubah Widthnya Menjadi Tiga Kita rubah menjadi Tiga saja Oke Kita rubah Warnanya menjadi Berwarna hitam Oke Saya rasa sudah pas ya Teman-teman Kemudian kita akan Block semuanya Kemudian Klik kanan Group Nah sudah Sudah jadi Oke Langkah berikutnya adalah Membuat lingkaran Seperti ini Caranya adalah Klik insert Kemudian Shaves Kemudian Oval Tekan tahan Tombol shift Drag ke bawah Lepas Kemudian Pada bagian Tinggi Kita buat Tingginya menjadi 5,15 Kemudian Kemudian pada bagian Lebar Kita buat Yang sama Yaitu 5,15 Kemudian Kita rubah Warnanya Menjadi berwarna Abu-abu Caranya adalah Save fill ini Kemudian Kita cari Warna Kita cari warna Darker 25% Kemudian Garisnya Kita rubah Menjadi Berwarna Merah Klik Save outline Klik Warna Merah Nah jika Terlalu Kecil Garisnya Kita rubah Menjadi Tebal Maka Save outline Ini Kita pergi Ke wake Kita buat Menjadi 3 Nah jika Sudah Kita coba Letakkan Disini Teman-teman Kemudian Saya akan Coba Zoom out Nah Lingkaran Sekarang Berada Di atas Maka Yang kita Lakukan Adalah Meletakkan Lingkaran Pada Bagian Bawah Dengan Cara Klik Pada Format Kita pergi Ke Send back Kita klik Send to back Maka Lingkaran Berada Di Belakang Jepitan Oke Langkah Berikutnya Adalah Memberikan Ini Efek Bayangan Teman-teman Caranya Adalah Klik Format Ini Klik Format Kemudian Shape Effect Ini Kita klik Kita buat Shadow Ataupun Bayangannya Nah Ini dia Nah Kemudian Pada lingkaran Ini Kita klik Kanan Kemudian Edit Text Maka Disitu Kita ketikan 1999 Oke Rubah tulisannya Menjadi Besar Home Kemudian Kemudian Kita buat Menjadi 40 Rubah Warnanya Menjadi Berwarna Hitam Jika Sudah Kita klik Kemudian Tekan Tombol Control Dan Save Drag Ke kanan Maka Maka Lingkaran Akan Menjadi 2 Nah Pada Lingkaran Bagian Bawah Kita klik Kemudian Kita Rubah Menjadi SD Kemudian Pada langkah Berikutnya Kemudian Kita akan Memberikan Kotak Disini Seperti Ini Caranya Adalah Clay Insert Kemudian Shapes Kemudian Rectangle Kita Buat Ukurannya Menjadi Untuk Tinggi 10,54 Kemudian Untuk Lebar Kita Buat 5,32 Letakkan Disini Di Tengah Tengah Kalau Dirasa Terlalu Melebihi Dari Lingkaran Maka Teman Teman Tarik Kedalam Jika Sudah Seperti Ini Pada Menu Hormat Teman Teman Kirim Dia Ke Belakang Dengan Cara Send To Back Maka Dia Berada Di Posisi Belakang Kemudian Pada Kotak Ini Klik Kanan Kemudian Edit Text Ketikan Disitu Sesuai Dengan Tahun Itu Contoh Kemudian Kita Akan Membuat Bayangan Pada Bagian Bawah Caranya Adalah Klik Insert Kemudian Shapes Kemudian Klik Oval Buat Lingkaran Disini Kemudian Klik Kanan Kemudian Format Pada Menu Fill Kita Klik Gradient Fill Kemudian Pada Tipe Ini Kita Buat Path Oke Kemudian Ini Kita Beri Berwarna Abu Abu Kemudian Ini Berwarna Putih Transparasinya Seperti Ini Kita Buat Sekitar 57% Nah Ini Kita Atur Sendiri Sesuai Dengan Keinginan Jadi Terlihat Seperti Bayangan Nah Kemudian Pada Garisnya Kita Tidakkan Caranya Adalah Kita Klik Ini Dulu Pada Line Ini Kita Klik No Line Maka Garisnya Hilang Kemudian Kita Rubah Kotak Ini Berwarna Abu Caranya Klik Kotak Kemudian Pada Save Fill Ini Kita Klik Sesuai Warna Yang Di Atas Kemudian Garisnya Kita Buang Dengan Cara No Outline Nah Jika Sudah Kita Klik Tahun Geser Ke Atas SD Nah Kemudian Kita Klik Jepitan Ini Kemudian Kita Pergi Ke Bring Forward Kita Klik Bring To Front Maka Dia Posisinya Di Atas Sekali Nah Jika Sudah Seperti Ini Langkah Berikutnya Adalah Memberikan Animasi Animasi Caranya Adalah Kita Klik Dulu Tahun Ini Nah Kemudian Kita Pergi Ke Animation Kita Pergi Ke Add Animation Kemudian Kita Ambil Lane Lane Ini Kalau Tidak Ada Teman Teman Pergi Ke More Motion Path Nah Kita Cari Disini Line Down Ini Down Teman Teman Nah Kemudian Oke Disini Akan Muncul Animasi Titik Maka Titik Merah Ini Kita Drag Ke Bawah Nah Jika Sudah Lepas Kita Klik Kotaknya Kemudian Kita Berikan Animasi Add Animation Animation Kemudian Kita Klik Bintang Hijau Cari Disitu Whip Ini Dia Kemudian Oke Nah Setelah Itu Kita Akan Merubah Efeknya Ini Menjadi Kebawah Efek Option Klik Kemudian From Top Berarti Dari Atas Kebawah Nah Ini Terlalu Cepat Sekali Teman Teman Kita Atur Dia Menjadi Lambat Caranya Adalah Klik Animation Pan Kemudian Disini Ada Panah Kecil Kita Klik Kemudian Efek Option Oke Kemudian Timingnya Kita Rubah Menjadi Lambat Yaitu Medium Kita Coba Medium Dulu Kemudian Oke Disini Kita Akan Coba Klik Rectangle Ini Kemudian On Click Diganti Menjadi With Previous Kemudian Coba Kita Slide Show Nah Sudah Jadi Teman Teman Tinggal Bayangan Yang Harus Kita Rubah Maka Disini Kita Saya Akan Coba Zoom Out Zoom Out Ini Terlalu Ke Atas Maka Dipindahkan Ke Bawah Lagi Ini Kita Klik Kemudian Kita Pindahkan Dia Kebelakang Terlebih Dahulu Dengan Cara Format Kemudian Send To Back Oke Kemudian Kita Akan Berikan Animasi Untuk Bayangan Ini Dengan Cara Klik Animation Kemudian Kita Ambil Feed Nah Kemudian Untuk Start Kita Buat With Previous Nah Kita Belum Terjadi Apa Kita Klik Nah Maka Tahunnya Turun Beserta Keterangan Dan Bayangannya Sekaligus Nah Jika Sudah Tinggal Kita Block Semuanya Tekan Tombol Control Dan Shift Tekan Tahan Kemudian Drag Ke Kanan Silahkan Dicopy Sesuka Hati Teman Teman Tiga Empat Lima Saya Disini Mencontohkan Lima Nah Jika Sudah Teman Teman Block Lagi Silahkan Geser Ke Kanan Atur Sesuai Dengan Slide Teman Teman Oke Jika Sudah Kemudian Coba Slide Show Nah Klik 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 Oke Nah Pada Tahap Ini Kita Akan Mencoba Merubah Tahun Ataupun Tulisan Yang Ada Di Dalam Ini Caranya Adalah Klik Tahan Pindahkan Ke Bawah Terlebih Dahulu Nah SD Ini Kita Rubah Menjadi SL SLTP Kemudian Tahunnya Kita Edit Kemudian Klik Pada Lingkaran Pergi Ke Home Rubah Warna Garisnya Menjadi Berwarna Biru Nah Lakukan Cara Yang Sama Pada Lingkaran Yang Kedua Warna Biru Jika Sudah Letakkan Di Atas Ops Sorry Ctrl Z Jika Sudah Letakkan Lingkaran Ini Di Atas SLTP Rubah Tahun Klik Kemudian Lakukan Cara Yang Sama Pada Tahun Berikutnya Yaitu Drag Drag Kebawah Terlebih Dahulu Kemudian Disini Ganti SMK Kemudian Tahun 2005 Kemudian Rubah Garisnya Menjadi Berwarna Orange Launch Lakukan Cara Yang Sama Disini Nah Jika Sudah Pindahkan Lagi Ke Atas Kemudian Pada Tahun Berikutnya Tekan Disini Pada Tahun Ini Tahun 2009 Klik Rubah Garisnya Berwarna Hijau Ini Juga Demikian Terlalu Besar Saya Kecilkan Jika Sudah Pindahkan Ke Atas Lagi Kemudian Tahun Berikutnya Juga Demikian Klik Pindahkan Ke Bawah Dulu Tahun 2020 Rubah Garisnya Berwarna Kuning Ini Juga Demikian Warna Kuning Ganti Menjadi Magister Terlalu Besar Rubah Menjadi 30 24 Kemudian Pindahkan Ke Atas Lagi Oke Jadi Kita Coba Slate Show Nah Pada tampil Awal Tidak Ada Terjadi Apa-apa Kemudian Diklik Most Pointer Maka Tahunnya Turun Tinggal SD Kemudian Ini Juga Demikian Ini Juga Ini Juga Ini Juga Nah Jadi Tinggal Teman Teman Merubah Keterangan Sesuai Dengan Apa Yang Terjadi Pada Judul Ataupun Tahun Yang Telah Dipaparkan Oke Serasa Itu Teman Teman Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima